Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iksan Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi Mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustaz-Ustaz Kondang Yang ada di Indonesia maupun di Malaysia Intinya dari segala Arah segala penjuru lah ya Kita dengarkan Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif Semoga bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan Untuk kita semuanya, menambah ilmu dan tentunya Insya Allah mendatangkan pahala untuk kita teman-teman Endah, langsung Kita simak video dari Ustaz Aouni Mohamed Ini Muhammad ya, Ustaz Aouni Mohamed Sejarah Laut Merah Yang Ramai Orang Tak Tahu Nah ini Seperti di video sebelumnya Ustaz Aouni Mohamed ini Lebih fokus ceramahnya tentang Kisah-kisah asal-usul Masa lalu lah ya Tentang agama Islam Sejarah tentang Islam Ya udah langsung aja ya Ini pasti menarik, dari judulnya sudah pasti menarik Satu, dua, tiga Walaupun di sini Bukan nak buat kelakak Bukan nak buat lawak Tetapi secara Timbang tara lah Kita katakan Seseorang tu yang spesies sama macam kita Manusia biasa Tiba-tiba dia nak mengaku Tuhan Apa kelebihan yang ada pada dia Untuk ikhtiraf dia tu Tuhan Bila mana kalau dia lapak Dia pun perlu cari ma Tiba-tiba mengaku Tuhan Siapa yang mengaku Tuhan Kalau lagu tu aku pun Tuhan juga lah Lapak makan Dia mengaku Tuhan pun Lapak kena makan Bahkan aku makan sepinggan Dia melantak sepuluh pinggan Tuhan lagu mana Kalau dahaga Kita perlu minum Dia hak dakwa Jadi Tuhan pun Kena minum juga Kalau pening kepala Kita telan panadul Tuhan pun Kena telan panadul juga Kita beli kereta Proton Saga buruk Kena loan bank Mengaku Tuhan tadi Tak ada siapa Nak bagi free pun Kena buat loan bank juga Dia pun ada kad Apa Kesihatan punya tu Prudential apa Semua sekali Maksudnya bayar juga 300 bulan Tuhan pun kena bayar juga Kalau kena langgar kat lori Kita meraung Dia pun meraung 14 kali Lagi sakit Jadi di mana Kita letak dan Membebalkan akal kita Untuk ikhtirah Pengakuan dia Sebagai Tuhan tadi Lebih tang mana Biasanya orang yang Membuat pengakuan Pengakuan seperti ini Terlibat dengan Unsur-unsur sihir Yang mungkin Pada pandangan Pengikut-pengikut Dia tu adalah Benda spesifik 2-3 benda Yang dia buat tu Nampak wow Contoh Pegang kelapa tu Terus jadi santan Oh hebat ni Tuhan ni Pegang kelapa jadi santan Pegang kelapa jadi santan dah Hebat dah Jadi Tuhan dah Tahap tu Berjalan tu Tak payah Tak payah naik sampan Tak payah naik perahu Jalan lintas lagu tu je Atas air Berasa hebat Hebat di atas air Ni adalah Bentuk-bentuk Pengakuan Hak muliakan bintang Hak muliakan matahari Ada lagi tak Orang muliakan matahari Muliakan bintang Menyembah matahari Ada lagi tak Dulu zaman dulu Di Mesir ya Muliakan matahari Muliakan bintang Dewara Baik tuan-tuan Isu Tuhan matahari Ni lama tak Dan saya baru dapat Satu artikel Bila saya baca Dan selami Isu tentang Akhir zaman Yang mana Kumpulan-kumpulan Zion ni Sedang rancak Nak membina Apa yang dikatakan The Solomon Temple Betul? Solomon Temple Solomon Temple Haikal Sulaiman Bila saya baca Artikel tu Tak tahulah Untuk saya membenarkan Atau yakin Terkait dengan Sons of God Sebenarnya Penipuan yang mereka Buat bukan The Solomon Temple Tetapi mereka Mengalihkan Nama Nabi Sulaiman Jadi pertaruhan Dan percaturan Yang sebenarnya The Solomon Temple Who is Sol Amun Tuhan matahari Bukannya Solomon Jadi penggunaan Solomon Tu nak suruh Nampak Who is Solomon Nabi Sulaiman Oh bila kerja Ni kerja Untuk Nabi Sulaiman Maka manusia Akan mengerahkan Tenaga Mengerahkan Pemikiran Untuk menjayakan Program tersebut Bila Solomon Digunakan Hakikatnya Sol Amun Bagaimana Bertahun Tahun Lamanya Nama Nabi Allah Sulaiman Terfitnah Akibat Permainan Iblis Yang menyerupai Nabi Allah Sulaiman Menuliskan Buku-buku Sihir Yang ditinggalkan Di bawah Sehingga sana Nabi Allah Sulaiman Saya pernah dengar Ceramai ini Bila Nabi Allah Sulaiman Wafat Maka Iblis Menyamar Manusia Biasa Wahai manusia Hari ini Sebenarnya Baru kita tahu Siapa Nabi Allah Sulaiman Yang sebenar Dia dapat Mengawal Angin Dia dapat Bercakap Dengan binatang Bukan kerana Dia Nabi Bukan kerana Dia ada Mu'jizat Tapi kerana Dia mengamalkan Sihir-sihir Tertentu Apa bukti Kamu Lalu sebab Dia yang tulis Kitab Sihir Dia yang simpan Di bawah Singas sana Aku akan tunjukkan Bukti Dia pilah Bawah tempat Mari kita Bongkar Bongkar-bongkar Jumpalah Buku-buku Sihir Yang dikarang Oleh dia sendiri Dia tuduh Atas nama Nabi Allah Sulaiman Sebab itulah Dalam salah silah Dan nasab Sesetengah Okal dan Black wish Daripada guru Dia Guru dia Guru Dia Sampai sekali Ketua kepada Segala penyihir Jatuh Nama siapa Salamun Seolah-olah Nabi Allah Sulaiman Penyihir Atas segala Penyihir Berapa lama Nabi Allah Sulaiman Terfitnah Dengan permainan ini Ini berlaku Dalam dunia hitam Dunia gelap Al-Quran Datang Membongkar Kisah ini Tuan-tuan Itu tak kira Lagi zaman Selepas Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam Anak saudara Nabi Allah Ibrahim Siapa? Siapa anak saudara Nabi Allah Ibrahim? Lut Bila sampai di Kanan Palestine dahulu Palestine kuno Mereka berpisah Nabi Allah Ibrahim Tetap di Palestine Dan Nabi Lut Ke negeri Sodom Kalau istilah hari ini Sodom Pompei kan Ingat sejarah Pompei Kemalam ini Baru dengar Pompei Sejarah Pompei Baik Itu di Itali Sekarang kita tengok Umat-umat di sana Apa dia punya perangai? Apa dia punya perangai? Perangai dia Ialah perangai Songsang Songsang Naluri dia Jadi berlawanan Jadi tak Tak apa Kita panggil Tak natural Macam biasa Biasanya Seorang lelaki Akan meminati Wanita Wanita Akan cenderung Naluri dia Pada lelaki Tapi geng-geng Gomorrah Dengan Sodom Lelaki Minat Lelaki Wanita Minat Wanita Jadi terbalik Dia punya nafsu Jadi bila ini Berlaku kepada Zaman Nabi Allah Lut Nabi Allah Lut Sentiasa Menda'awahkan mereka Agar mereka Kembali kepada Fitrah Yang asal dari Sudut sosial Dan kemanusiaan Maksudnya Lelaki Pasangan dia Wanita Wanita Pasangan dia Lelaki Bertawablah Kamu sebelum Datangnya Azab Daripada Allah Tapi mereka Tak mau dengar Mereka Anggap itu Perkara biasa Kecenderungan Naluri Adalah perkara Biasa Dah kami suka Lelaki Lelaki Dah kami suka Perempuan Sama perempuan Perempuan Jadi atas Dasar itu Beberapa Malaikat Diutuskan oleh Allah Pertama Mereka tak Terus ke Nabi Lut Tetapi Mereka Bertemu Dengan Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ibrahim Ini seorang Nabi Kemuliaan Dia Dia suka Layan Tetamu Tuan-tuan Bila mari Malaikat Malaikat Tadi Dalam rupa Manusia Nabi Allah Ibrahim Sembelih Apa Sembelih Apa Dia Sembelih Kalau tempat Kita tak ada Kibas Kalau kita Contoh Macam Kambing Itu orang Hak Kenai Tak Kenai Tahap Kibas Kita Tahap Kibas Kambing Ni Hak Kawan Rapat Hak Tak Rapat Tempi Pitu Pagak Tu Tanya Dia tak Ajak Masuk Rumah Dah Tak Minum Air Tak Kenai Betul Baru Tahap Kibas Nabi Ibrahim Tak Kenai Pun Tahap Kibas Tapi Dia Berasa Lain Sebab Tetamu Tetamu Dia Sedikit Pun Tak Jamah Makanan Yang Dia hidang Dah Hidang Pelawa Dah Suruh Makan Tapi Tak Mau Makan Pelik Baru Dia dapat Tahu Bahawa Itu Adalah Bukan Manusia Biasa Tetapi Malaikat Yang Diutuskan Oleh Allah Kami Datang Kepada Kamu Lebih Awal Wahai Ibrahim Pertama Untuk Menyampaikan Berita Gembira Satu Lagi Berita Yang Kurang Mengembirakan Berita Yang Gembira Ialah Allah Akan Mengurniakan Kepada Kamu Seorang Anak Lelaki Pada Masa Itu Nabi Ibrahim Dah Ada Anak Lelaki Ismail Menerusi Siti Hajar Tapi Yang Ini Sarah Sarah Kan Dah Berumur Lanjut Berusia Tua Tak Boleh Mengandung Dah Tiba-tiba Mari Malaikat Khabarkan Allah Sampaikan Berita Gembira Isteri Kamu Akan Mengandung Dan Kamu Dapat Anak Lelaki Agak Agak Dapat Berita Macam Ini Apa Perasaan Sarah Umuk Dah Tua Dah Lanjut Tiba-tiba Kata Mengandung Dan Akan Beranak Apa Perasaan Seorang Wanita Sarah Ketawa Maksudnya Ketawa Bercampur Gembira Dengan Takberapa Percaya Eh Tuan-tuan Kita Ini Umuk 100 Bini Umuk 95 Picit Di Klinik Tok Wan Tahniah Eh Tahniah Apa Pula Isteri Saya Datang Nak Cik Peruk Dia Kata Tiba-tiba Sakit Peruk Rupa-rupanya Isteri Tokwan Mengandung Lagi Tahniah Agak-agak Apa Perasaan Dengar Perempuan Yang Dah Kira Macam 95 Lima Ini Tak Tak Tiba-tiba Tiba-tiba Kata Mengandung Dan akan Dapat Seorang Anak Lelaki Biar Betul Doktor Maksudnya Senyum Antara Gembira Kalau Mengandung Betul Dengan Tak Percaya Sebab Itu Ishak Dalam Bahasa Ibroni Apa Tertawa Dia Yang Tertawa Ishak Kerana Perwatakan Siapa Tadi Sarah Yang Gembira Antara Percaya Dengan Tak Percaya Pemberitaan Dan Perkhobaran Dari Malaikat Atas Diri Dia Berita Yang Kurang Menyenangkan Selepas Ni Kami Akan Pergi Ke Negeri Nabi Allah Lut Perintah Daripada Allah Supaya Kami Mengazab Dan Menghukum Kaunnya Lepas Itu Baru Dia Pergi Tempat Nabi Lut Walaupun Pergi Dia Tak Terus Azab Tapi Dia Jadi Tetamu Nabi Allah Lut Tiba-tiba Ada Orang Nampak Nabi Lut Menerima Tetamu Pada Pandangan Mereka Tetamu Tu Pula Jenis Jambu Jambu Handsome Handsome Kekar Kekar Mereka Jenis Naluri Lagu Tu Mereka Pergi Serbu Lahu Nabi Lut Wahai Nabi Lut Kamu Serahkan Kepada Kami Tetamu Tetamu Kamu Minta Terus Peseng Apa Jenis Lagu Ni Serbu Rumah Orang Tak Tengok Jambu Jambu Hat Jenis Kiu-kiu Cun-cun Terus Nak Lalu Nabi Lut Kata Janganlah Memadukan Aku Sesungguhnya Anak Perempuan Aku Lebih Berhak Untuk Kamu Maksudnya Nabi Lut Masih Lagi Berda'wah Dari sudut Mereka Meminta Sesuatu Yang Songsang Tadi Nak Habaknya Naluri Seorang Lelaki Itu Ialah Perempuan Aku Ada Anak Perempuan Yang Itu Lebih Berhak Untuk Kamu Berbanding Dengan Perbuatan Kamu Lalu Akhirnya Allah Menghukum Mereka Cara Hukuman Itu Bumi Diterbalikkan Hak Atas Duk Jadi Alik Bawah Alik Bawah Naik Alik Atas Sampai Hari Ini Disebut Sebagai Laut Mati The Dead Sea Yang Dikata Mempunyai Kandungan Garam Yang Agak Tinggi Kan Maksudnya Siapa Tak Kerti Berenang Pun Akan Terapung Konon Konon Betul Saya Tak Pernah Sampai Jordan Pernah Sampai Tapi Dead Sea Tak Pernah Sampai Ada Tak Pernah Sampai Sini Dan Memang Pernah Masuk Dalam Ada Siapa Angkat Tangan Betul Terapung Betul Betul Maksudnya Abang Mengesah Tapi Abang Pandai Berkenang Tak Pandai Pandai Tak Pandai Tapi Terapung Betul Maksudnya Dia berani Sebab Dia berjaya Mengapungkan diri Tanpa Pandai Berenang Sudah Sudah Selesai Ha Gitu Tadi Teman Teman Sejarah Laut Mati Sejarah Laut Merah Sejarah Laut Mati Yang Ramai Orang Tak Tahu Jadi Memang Ini Saya Sudah Pernah Dengar Keramahnya Dari Ustaz Lain Jadi Intinya Memang Dari Laut Mati Sendiri Itu Itu Tadi Dari Kaum Nabilut Yang Di Azab Allah Tanah Yang Dibalik Dan Itu Yang Membalik Kalau Menurut Beberapa Ceramah Atau Beberapa Yang Ahli Sejarah Itu Malaikat Jibril Jadi Tamu Yang Datang Katanya Tiga Jadi Malaikat Jibril Mikail Sama Ada Yang Bilang Malaikat Maut Atau Bilang Ada Yang Bilang Malaikat Israel 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 Atau Israel Tiga Malaikat Yang datang Dan Ketika Sudah Waktunya Di Azab Itu Tadi Ke Kaum Nabilut Itu Tanah Diangkat Sama Malaikat Jibril Sama Ketiga Malaikat Itu Diangkat Ke udara Begitu Kan Terus Dihujani Meteor Begitu Terus Katanya Terus Tanahnya Dibalikan Ke Bumi Jadi Seperti Meteor Yang Jatuh Jadi Langsung Menimbulkan Cekungan Terus Akhirnya Jadilah Laut Mati Makanya Ketika Nabilut Diselamatkan Itu Kan Dikasih Tahu Malaikat Jangan Menoleh Ke Belakang Jangan Melihat Jadi Karena Itu Mungkin Azab Yang Begitu Pedih Seburuk Buruknya Umat Seburuk Buruknya Kaum Karena Perbuatan Memang Yang Bisa jadi Pelajaran Buat Kita Saat Ini Yang Saat Ini Memang Banyak Juga LGBT LGBT Yang Malah Mulai Menunjukkan Identitasnya Dengan Bangga Berharap Ada Pelindungan Hukum Dan Lain Padahal Kalau Kita Belajar Dari Masa Lalu Dari Kisah Nabi Kisah Umat Terdahulu Yang Diazab Allah Itu Jangan Adalah Kayak Gitu Karena Azab Allah Luar Biasa Pedih Untuk Nabi Bilut Seperti Itu Terus Tadi Hikmah Juga Untuk Yang Berkunjung Ke Tempat Tempat Yang Pernah Diazab Yang Ini Salah Satunya Laut Mati Saya Pernah Dengar Ceramah Juga Dari Hadis Nabi Jadi Janganlah Kita Mengunjungi Tempat Tempat Yang Pernah Diazab Kecuali Dengan Kita Bersedih Maksudnya Mungkin Gini Kita Boleh Mengunjungi Tempat Tempat Yang Pernah Diazab Salah Satunya Laut Mati Ini Hanya Untuk Mengambil Hikmah Cerita Dari Itu Disana Kita Mungkin Bisa Melihat Bentuknya Seperti Apa Sambil Kita Membayangkan Sejahtat Apa Dulu Azab Yang Ditimpakan Kepada Kaum Nabi Hikmah Bersedih 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 Jadi Bukan Untuk Berwisata Atau Buat Happy Happy Karena Katanya Dari Hadis Nabi Itu Kalau Kita Tidak Dengan Bersedih Itu Bisa Dihawatirkan Kita Juga Bisa Timpah Ikut Azab Itu Juga Itu Teman Teman Hikmah Yang Dapat Kita Ambil Dari Ceramah Ceramah Tentang Kisah Kisah Islam Kisah Nabi Atau Kisah Kisah Umat Terdahulu Yang Disampaikan Dari Ustaz Awni Muhammad Saya Senang Dengar Kisah Kisah Nanti Selanjutnya Mungkin Teman Teman Ada Video Terbaru Dari Ustaz Awni Muhammad Bisa Komen Di kolom Komentar Video Mana Yang Didehulukan Nanti Saya Tonton Kita Tonton Bareng Bareng Yang Ibu Nonton Biar Bisa Nonton Kita Share Kebaikan Semuanya Terima kasih Yang Udah Tonton Video Ini Dan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Puasa Kita Diperma Allah Dan Dengan Menonton Video Ini Semoga Bisa Bertambah Pengetahuan Kita Wawasan Kita Dan Tentunya Bisa Mendatangkan Kebaikan Dan Pahala Assalamualaikum Wabarakatuh